Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah memasuki pakoda kekosungan roh di lantai 4 Xio Yan melihat sosok ilusi di depannya Dan itu adalah tiga pedang seribu musim gugur yang digunakan Yejuan Dan itu merupakan keterampilan bertarung pedang Sehingga Xio Yan dapat merasakan keterkejutan dari berbagai keterampilan bertarung di tingkat penciptaan Dan itu memberi Xio Yan perasaan yang sangat berbeda Alasan kenapa keterampilan ini bisa menjadi tingkat kuno Karena setiap keterampilan bertarung juga memiliki keunikan tersendiri Ada pun ketiga pedang Kian Q ini Keterampilan pedang itu sendiri adalah tentang momentum Kekuatan laut Kekuatan angin dan guntur Yang terakhir kekuatan langit dan bumi Saya telah melihat lautan luas dalam hidup saya Dan saya juga telah melihat segala jenis angin dan guntur Bahkan langit semakin terlihat saat Anda mengangkat kepala saya Tapi saya juga harus mengintegrasikan kekuatan langit di dalamnya Hanya saja masalah ini bukanlah tugas yang mudah Memikirkan hal ini Xio Yan terus memandangi bayangan yang memegang tiga pedang di depannya Karena warisan yang Ye Chuan berikan padanya adalah Bagaimana cara Xio Yan dapat memahami Rahasia yang terkandung dalam ketiga pedang itu Dan secercaan niat pedang Apakah Xio Yan dapat mengubah niat pedang ini Sehingga bisa digunakan Xio Yan sendiri Bahkan apakah dia bisa memadukan keterampilan pedang ini Dengan penguasa berat atau tidak Mengubahnya menjadi penggaris Itu semuanya tergantung pada apakah Xio Yan dapat memahami hal ini dengan jelas Pada saat ini hati dan pikiran Xio Yan segera berubah Dan ilusi yang berada di pagoda kekosongan roh juga berubah di depan mata Xio Yan Gunung dan sungai yang pernah Xio Yan lihat sebelumnya Dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tidak sadar Sebelumnya Xio Yan telah melihat terlalu banyak gunung dan sungai Namun kali ini sepertinya hanya sedikit yang benar-benar masih tersimpan Dalam ingatan Xio Yan Bagaimanapun Xio Yan telah menyaksikan perubahan di benua doki dan benua dodi Tapi setelah melihat semua gambaran yang seperti ilusi ini Xio Yan bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini Tapi setiap orang punya pengalamannya masing-masing Bahkan angin dan guntur yang sama pun berbeda di mata setiap orang Dan alasan mengapa saya tidak mengerti Jadi sekarang saya ingin meniru keterampilan ketiga pedang ini Daripada mempraktekan tiga keterampilan pedang itu sendiri Saat ini Xio Yan tampak berpikir di hatinya Dalam ilusi ketiadaan Xio Yan sedang menyeret delapan penguasa berat misterius yang sunyi Dengan satu tangan Hanya saja delapan penguasa berat misterius yang sunyi Yang sebelumnya sangat berat Sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya di tangan Xio Yan Karena penguasa raksasa yang tampak berat Itu diayunkan dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari pedang Yechuan Saat Xio Yan melangkahkan satu kakinya Dia merasa berbeda dari sebelumnya Karena penguasa yang berat itu sebenarnya terasa ringan di tangan Xio Yan Segera pergelangan tangan Xio Yan bergetar dengan sebuah tebasan di udara Kemudian tebasan ini sepertinya memotong lautan luas di depan Xio Yan Saat kekuatan tebasan itu menyapu wilayah tersebut Dampak ledakannya juga sangat mengerikan Sehingga itu cukup mengejutkan Xio Yan sendiri Saya harus menyebutnya Kolam laut yang luas Sekarang mata Xio Yan berbinar-binar Karena dia menemukan kuncinya Jadi seharusnya dua keterampilan berikutnya tidak akan sulit Sekarang saya memiliki tiga keterampilan Satu langkah laut Langkah selanjutnya angin dan guntur pembunuh Dan langkah terakhir langit pecah Setelah memahami tebasan seribu musim gugur Yechuan Xio Yan juga tidak ingin membuang banyak waktu Karena konsepsi artistik yang diwariskan Yechuan Memberi Xio Yan bantuan dalam ilusi Sehingga tidak terlalu sulit untuk memahaminya Segera Xio Yan langsung memasuki pintu pertempuran yang sebenarnya Di lantai lima pakoda kekosongan roh Kemudian Xio Yan mengubah sosok Yechuan menjadi kenyataan Saat melawannya lagi Saat Yechuan menggunakan tebasan seribu musim gugur yang sama Xio Yan juga menemukannya Bahwa masih ada celah antara tebasan seribu musim gugur miliknya Dan Xio Yan terus memulai pelatihan panjangnya di gerbang pertempuran yang sebenarnya Meskipun itu adalah keterampilan bertarung tingkat kuno Tapi saat ini kekuatan yang ditampilkan Xio Yan Masih jauh dari kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno Setelah sekian lama Xio Yan membuka matanya perlahan Namun dalam sekejap mata Xio Yan telah mengasingkan diri di dalam gua selama hampir sebulan Mungkinkah berhasil tercerahkan? Setelah Xio Yan membuka matanya Pedang patah yang menggantung di depan Xio Yan Kemudian pikiran Yechuan muncul benak Xio Yan Dan berkata Cukup sulit Xio Yan menjawab Saudaraku, saya harap Anda bisa menepati janji Anda Bagaimanapun keterampilan bertarung yang Anda warisi ini Tidak pernah diwariskan kepada orang lain Jadi saya juga mengambil resiko melanggar aturan klan Adapun keterampilan bertarung pedang ini Akan menjadi semakin kuat seiring Anda memahaminya Bahkan jika itu digunakan dengan kekuatan keabadian para dewa Maka kekuatan sebenarnya Tebasan seribu musim gugur Dapat benar-benar dilepaskan Kata Yechuan dengan serius Jelas, dia khawatir jika Xio Yan tidak menepati janjinya Bagaimanapun Sekarang Yechuan hanyalah jiwa yang tersisa dalam pedangnya yang patah Jadi dia tidak dapat beruat apa-apa Senior Saya hanya bertanggung jawab membawa Anda keluar dari sini Tapi saya masih ragu tentang keterampilan bertarung ini Xio Yan berkata dengan dingin Mendengar itu, Yechuan tercengang di antara pedang yang patah Jelas Yechuan tidak menyangka jika Xio Yan akan benar-benar mengetahuinya Sebenarnya konsepsi artistik ini memang belum lengkap Meski begitu, saya tidak melakukannya dengan sengaja Lagipula, saya sekarang hanyalah sebuah sisa jiwa yang sangat lemah Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan Anda konsepsi artistik yang lengkap Namun setelah meninggalkan tempat ini Anda bisa mengikuti saya ke rumah keluarga Yech Dan saya berjanji kepada Anda Saya akan memberi Anda konsepsi artistik yang lengkap Tentang tebasan seribu musim gugur Di dalam pedang patah, Yechuan buru-buru menjelaskan Karena takut Xio Yan akan menyesalinya Mendengar itu, Xio Yan tidak berbicara Tapi dia langsung melambekkan tangannya Kemudian dia memasukkan pedang patah itu ke dalam cincinnya Segera Xio Yan berjalan keluar dari dalam gua Namun tepat ketika Xio Yan keluar Tempat itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat Bahkan Zhonggu dan lainnya Sepertinya baru saja mengalami pertarungan sengit Karena ada beberapa maya tergeletak di tanah saat ini Apa yang terjadi? Xio Yan bertanya Saya tidak tahu Hanya saja ada beberapa gelombang orang muncul satu demi satu Ada pun beberapa dari orang-orang ini Sepertinya mereka menerima perintah Kemudian ada dua hingga tiga orang datang Dan langsung menyerang kami secara langsung Jawab Zhonggu dengan serius Segera Xio Yan mendatangi mayat-mayat ini Setelah Xio Yan melihat mayat tersebut Xio Yan langsung sedikit mengernyit Setelah dia menemukan Bahwa luka pada mayat tersebut Tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan Tepat ketika Xio Yan sedang berpikir Tiba-tiba terdengar suara menderu dari kejauhan Dan sebuah pelangi panjang Langsung mendatangi Xio Yan dari kejauhan Kemudian terdengar sebuah teriakan minta tolong Saudaraku selamatkan saya Dan saya akan memberitahu kepada anda Dari situasi saat ini Segera Jin Doming dan Longbio Langsung bergegas ke arah Xio Yan Untuk langsung memblokir pelangi panjang tersebut Tepat ketika sosok dalam pelangi panjang itu mendekat Semua orang dapat melihat dengan jelas Ada lubang berdarah yang mengerikan di perut sosok itu Bahkan satu lengannya juga patah Pada saat yang sama Beberapa pelangi panjang mengguti sosok ini di belakangnya Ada pun sosok yang meminta bantuan Xio Yan Itu bukanlah orang asing Dan dia adalah Xio yang berbicara kasar saat Di istana Yun Dian kepadanya Pada akhirnya Xio ditekan oleh Xio Yan dan melarikan diri Pada saat itu Xio tidak hanya kehilangan harga diri Tapi dia juga masih terluka parah Jadi saat Xio melihat sosok yang diminta pertolongan adalah Xio Yan Jantungnya juga berdetak lebih kencang Seolah-olah itu menambah penghinaan pada luka saat ini Sehingga hati Xio dipenuhi dengan keputusasaan Saudaraku, tolong bantu saya Maaf karena saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya Saya percaya Anda adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan pejahat Dan saya sudah lama berada di sini Jadi saya mengetahui banyak informasi Sekarang saya ingin melayani Anda sebagai Tuhan saya Saat ini Xio berkata dengan cepat Segera beberapa pelangi panjang dari seberang juga datang satu demi satu Dan ada lima orang yang mengenakan pakaian yang hampir sama Yang menunjukkan mereka berasal dari kekuatan atau keluarga yang sama Si Xio, Anda telah menyinggung keluarga yang hua saya Sekarang kemana lagi Anda ingin lari? Saya hampir ditipu oleh pejahat seperti Anda sebelumnya Dan itu hampir merenggut nyawa saya Jadi hari ini Anda harus mati Mereka berlima Memandang si Xio dengan niat membunuh Dan berteriak dengan marah Bahkan mereka tidak memperhatikan Xio Yan dan yang lainnya untuk pertama kalinya Yang Ho Suan Jangan berbicara omong kosong di sini Orang jahat pasti akan mengeluh terlebih dahulu Sebelum lima anggota keluarga si saya dicipa oleh Anda Dan sekarang Anda hanya ingin membunuh saya Apakah Anda tidak takut pada keluarga si saya? Wajah si Xio sangat galak Dia berteriak dengan memarahi Saat kedua belah pihak berdepan di udara Xio Yan hanya terdiam Karena dia tidak mengerti apa yang terjadi Saya takut dengan keluarga si Anda Saya mendengar bahwa leluhur Anda dari keluarga si Telah menghilang selama seribu tahun yang lalu Jadi saya khawatir Leluhur Anda telah lama jatuh Entah di mana dan Anda harus tahu Leluhur keluarga nenek yang huwa Saya masih ada di sini Jadi kalian keluarga sih bukan apa-apa Yang Hong Suan juga berbicara dengan marah Tapi dalam hal ini Sepertinya keluarga di kedua belah pihak Memiliki kebencian masing-masing Hanya saja si Xio kurang beruntung Karena semua rekannya telah terbunuh Dan sekarang dia hanya sendirian Sehingga dia harus terjerumus Kedalam situasi putus asa saat ini Setelah suara itu keluar Sosok yang bernama Yong Hong Suan Pemimpin lima orang Langsung mengangkat tangannya Kemudian sebuah kilatan jahe hijau Dari tombak pedang berwarna hijau Tiba-tiba menyapu ke arah langit Kemudian sebuah batu dengan angin kencang Menyapu ke arah si Xio dengan ganas Saat ini si Xio terluka parah Bahkan kecepatan pemulihan Yang juga sangat lambat Ternyata dia telah dipaksa secara ekstrim Oleh kelima orang tersebut Jadi si Xio segera berbalik Untuk melihat Xio Yen Tempat ketika melihat ekspresi pemohon Di mata si Xio Xio Yen jelas tahu Bahwa si Xio berada di usung kekuatannya Jika Xio Yen tidak membantu Dia pasti akan dimakamkan disini sekarang Oke deh kakak semua Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin